Intro Nasib Barudin di DPR dialog kita lanjutkan masih bersama Gun-Gun Herianto dan Nasir Jamil Ini kalau kita bicara alasan Presiden bahwa mengganti calon Kapolri dengan Barudin Haiti dengan alasan public trust Dan nampaknya itu berhasil ya, public cukup percaya dengan keputusan Presiden ketika DPR kemungkinan akan mempermasalahkan ini Bukankah imbas itu akan ke DPR, artinya public trust akan hilang untuk DPR Kalau saya menduga ya, kalau DPR tidak akan persoalkan public trust Tapi kemungkinan akan masuk dari, kok BG kan sudah menang di pra-peradilan, mungkin itu yang akan diminta klarifikasi Saya menduga disitu karena itu yang belum terjelaskan oleh Pak Jokowi Jadi bukan pencalonan Barudin Haiti nya nanti yang akan dihitung Kita ini kan negara hukum, kalau kita tidak mempercayai putusan pengadilan, keputusan apa lagi yang bisa kita terima? Saya kira Pak Jokowi itu tidak mempermasalahkan putusan pengadilan, kalau dari penjelasannya karena ramai-ramai di masyarakat ini lah Tapi kan kalau kita lihat argumentasi sebelumnya Presiden Jokowi kan selalu mencoba untuk mengaitkan soal PNPG dengan peristiwa hukum dan keputusan hukum yang ada Lalu kan di ujung-ujungnya kemudian beliau tidak lagi menyinggung masalah itu Tapi di awal-awalnya kalau kita cermati selalu terkait dengan masalah itu Tapi begini Mas, jadi kita juga harus kembali ke hal yang paling mendasar dan elementer Apa itu? Bahwa Kapolri ini hak prerogatif Presiden Ini yang kerap kali orang lupa karena polemik hubungan kelembagaan ini Bahwa hak prerogatif Presiden mediajukan kepada DPR Jadi proses ini harus dibaca juga sebagai sebuah proses yang menghargai otoritas Presiden Jadi ketika Presiden melihat bahwa secara politik ini akan membahayakan Maksud saya membahayakan dukungan publik ya Karena Pak Jokowi sendiri pasti lahir, tumbuh besar itu dari harapan publik Nah itu yang kemudian dibaca sebagai modal politik yang harus dipertahankan Tapi juga akhirnya nggak bisa lupa dong Kang Gun-Gun Bahwa DPR itu punya hak untuk menyetujui Betul Atau tidak menyetujui artinya seperti itu kan? Ya, sangat betul itu Tetapi kan kemudian proses itu kan sudah dilakukan oleh Jokowi Dan sekarang juga sedang dilakukan lagi dengan DPR Jadi itu proses yang sebenarnya sudah on the right track Cuman ya betul bahwa penjelasan itu harusnya dieksplisitkan oleh Presiden kepada DPR Kenapa kemudian misalnya para peradilan tidak dijadikan bahan pertimbangan Kan itu kan yang sekarang diminta oleh DPR Maaf Kang Gun-Gun, kalau boleh saya simpulkan ini dari penjelasan Kang Bang Nasir juga Artinya sebetulnya figur Barudin Haiti itu ditolak Tapi karena ada proses pencalonannya yang mungkin dipermasalahkan Ini nggak akan mulus juga perjalanan Barudin Haiti Sebenarnya tidak seperti itu Tadi kan saya sampaikan bahwa secara personal Secara personal tidak ada masalah dengan profile Komjen Paul Barudin Artinya komunikasi yang terjalin selama cukup baik Ya kan bahkan peraksi PKS juga menerima Komjen Paul Barudin Sebagai calon Kapolri Ya kita menerima beliau Nah tentu kan di Komisi 3 bukan peraksi PKS saja Tapi ada peraksi-peraksi lain Dari berbagai komunikasi atau dari sejumlah komunikasi yang saya bangun Dengan personal yang ada di peraksi-peraksi Komisi 3 Memang mereka belum memberikan sinyal Ya apakah accept atau tidak dengan pencalonan Barudin Haiti Ya saya tidak tahu apakah kemudian ada komunikasi Di balik ini semua Antara misalnya Barudin dengan teman-teman di peraksi Atau seperti apa saya juga belum dapat gambaran Yang dipermasalahkan salah satunya Karena dikhawatirkan nanti juga akan ada kasus rekening gendut juga Ya itu mungkin salah satunya Artinya makanya saya katakan dalam rapat konsultasi itu Presiden menjelaskan Bukan saja menjelaskan kepada DPR Ketika itu misalnya diliput langsung oleh media Presiden juga sedang menjelaskan kepada masyarakat Sudahlah kita harus memulai era baru hari ini Penjalan Kapolri Jadi Presiden itu meskipun dia punya hak perogratif Tapi juga dia harus menjelaskan kepada DPR Kepada publik bahwa Kapolri yang dia calonkan ini The best of the best Kemudian dia punya sejumlah agenda yang harus dilaksanakan Dalam kemimpinannya Sehingga kemudian publik tahu Sehingga kemudian tidak ada penilaian bahwa ini banyak unsur politisnya Atau banyak unsur pendekatan kekuasaannya Tapi memang ini ada agenda Agenda publik yang harus diselesaikan Karena apapun ceritanya memang kita merasa miris Ya prihatin bahwa situasi hari ini di kepolisian tidak ada pimpinan yang definitif Artinya Anda juga sepakat bahwa Kapolri definitif juga harus segera Harus ada, harus ada makanya Bukan hanya harus ada, harus segera Kalau ada kan memang harus ada Karena dia pertama penting dan mendesak Penting dan mendesak harus hadir gitu, harus ada Sehingga kemudian profilnya Badrodin ini menurut saya sudah cukup layak Sudah cukup layak? Layak dan patut untuk diajukan sebagai calon Kapolri Lalu apakah kemudian itu bisa disetujui? Tadi itu ada persoalan-persoalan yang melatar belakang Dari Anda kira-kira Apa yang harus dilakukan oleh DPR dan juga Presiden mungkin ya Atau mungkin Badrodin juga harus melakukan sesuatu Supaya semuanya itu bersepakat, setuju Atau mungkin harus menggunakan KPK juga untuk dimintakan penjelasan Karena kemarin tidak ada keterangan dari KPK gitu Ya saya pikir ada dua hal yang bisa dilakuin Yang pertama ya Pak Badrodin Haiti juga harus menyiapkan Karena pasti akan masuk di pit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan Dan disitu ruang untuk menjelaskan juga kepada DPR Soal rekening gendut, soal anu, soal apalah Ya yang menyangkut Itu juga pernah dilakukan oleh Gunung Gunawan loh Kang Gunung Betul, betul Karena ini kan nanti akan salah satu yang diminta oleh DPR Yang belum terjelaskan kan soal tadi itu Jangan-jangan kemudian kasus Pak BG kembali terulang Misalnya karena proses rekening gendut dan segala macam Itu menjadi polemik Nah ini kan itu yang tadi saya dapat statement dari Bang Nasir Kemudian hal lain yang menurut saya penting dilakukan dalam 20 hari ke depan Ini adalah proses yang intens Komunikasi politik yang intens Karena sebenarnya kuncinya di komunikasi politik sih Ya tentu beberapa politisi akan memblow up ya Beberapa dinamika kekinian Tetapi kalau saya lihat hitung-hitungan peta politik Pertama ada kebutuhan yang mendesak di institusi Polri Kemudian ada juga desakan publik bahwa ini harus sudah berjalan ini Bukan hanya terus disandra gitu oleh kekuatan politik Kemudian juga ada harapan bahwa Dinamika politik nasional itu berubah ke hal yang lebih positif Dibanding hanya berkutat di isu yang itu-itu saja Yang ini menghabiskan energi kreatif kita sebagai bangsa kan Karena kita nggak bisa kemudian bergerak ke hal-hal yang lebih produktif Karena kasus ini Nah jadi hal-hal yang seperti itu pasti juga akan menjadi pertimbangan Baik pemerintah maupun DPR Jadi memang kuncinya tadi itu Komunikasi politik Saya punya keyakinan Kalau komunikasi politik ini dilakukan dengan baik Ya hambatan-hambatan Kerikil-kerikil yang ada di tengah jalan ini Akan bisa disingkirkan Dan kemudian pencalonan itu Atau fit and proper di Komisi 3 Akan berjalan dengan baik Saya tidak katakan mulus ya Akan berjalan dengan baik Sehingga kemudian Publik nanti juga akan menilai bahwa memang Komjen Pol Badrudin itu memang layak dan patut Untuk disetujui oleh DPR menjadi Kapolri Oke mudah-mudahan pernyataan Bang Nasir Jamin ini juga didengar sama Presiden Jokowi ya Terima kasih baik Ya bukan saya didengar sama Presiden Jokowi Juga sama calon Kapolri Pak Badrudin Terima kasih Jangan lupa like